Kasus penculikan bayi di Indonesia tidak pernah terungkap jelas, padahal dalam sejumlah kasus kuat dugaan, 60% pelaku penculikan merupakan orang yang dekat dan dipercaya korban, meskipun baru dikenalinya. Berikut laporan khas redaksi. Marake kasus penculikan anak menjadi keresahan para orang tua. Kasus penculikan anak terus meningkat setiap tahun. Modus utama penculikan adalah dengan menjadi pembantu rumah tangga hingga menyamar sebagai perawat di rumah sakit bersalin. Mulan September lalu, dua bayi yang baru saja dilahirkan diculik dari rumah sakit di wilayah Bekasi dan Banjar, Jawa Barat. Kedua modus penculikannya sama, penculik berpura-pura mengenakan pakaian perawat lengkap dengan identitasnya. Beberapa hari berselang bayi Ashifa yang diculik di rumah sakit di Banjar berhasil ditemukan. Pelaku mengembalikan Ashifa karena takut identitasnya sudah tersebar di berbagai pemberitaan. Sayang, kebahagiaan belum sepenuhnya bisa dirasakan keluarga selo. Seorang bayi yang awalnya sempat diduga sebagai selo yang hilang, ternyata bukan putra yang selama ini mereka cari. Saya berpesan kepada pihak kepolisian juga, nanti pihak kepolisian akan menjawabnya, selain ini diserahkan keluarga jajah karena diakini adalah anaknya, maka bukan berarti penyidikannya tanggung jawab rumah sakit Siti Daro berhenti tidak. Tapi proses penyidikannya tetap harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari beragam modus penculikan bayi, motif ingin memiliki anak tanpa melalui proses adopsi resmi menjadi motif yang sering dilakukan. Seseorang bisa dengan mudah menjadi gelap mata, menculik bayi, atau bahkan membelinya dari sindikat perdagangan bayi. Banyaknya permintaan bayi inilah yang membuat kasus penculikan bayi tidak pernah berakhir. Hingga Oktober 2012, Komnas Perlindungan Anak mencatat, setidaknya ada 129 kasus penculikan pada anak terjadi. Sementara di tahun 2011, Komnas Anak menerima pengaduan 120 kasus anak hilang. Dari jumlah ini, 35 persen diantaranya belum terselesaikan. Sulitnya mengungkap kasus penculikan anak membuat ruang bagi pelaku untuk kembali melanjutkan aksi serupa. Ketegasan pemerintah untuk menindak pelaku maupun sindikat penculikan serta perdagangan anak sangat dibutuhkan. Jangan lagi ada orang tua yang kehilangan anak-anak mereka atau sebaliknya. Anak-anak yang kehilangan haknya karena menjadi korban penculikan ataupun perdagangan. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih baru saja Anda saksikan Redaksi Sore yang dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!